Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kang Rizal di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mempelancar rezeki anda karena banyak sekali orang-orang di luar sana tidak menyadari bahwa dirinya itu melakukan hal yang akan membuat rezeki itu seret seperti itu kita masuk ke hal, perihal yang pertama cara untuk membuat rezeki anda itu istilahnya lebih lancar, yang pertama anda itu harus pandai-pandai bersyukur kenapa hal itu harus dilakukan karena setiap orang di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya hal positif dan hal baik tapi seorang manusia itu haruslah pandai-pandai bersyukur ya misalnya hari sekarang mendapatkan rezeki makan nasi goreng misalnya Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini bisa makan nasi goreng lalu besoknya kembali ke menu utama yaitu makan tempe sekedar tempe lalu hari berikutnya kita anda makan istilahnya hanya nasi dengan garam saja nah hal-hal itu hal sekecil itu adalah hal yang paling sepele tapi itu hal penting maka anda diwajibkan diharuskan lah pandai-pandai bersyukur apapun hal terjadi dalam kehidupan anda harus pandai-pandai bersyukur jangan menyikapi hal yang negatif itu sebagai istilahnya kesialan ataupun istilahnya hal yang buruk untuk diri anda maka nantinya kelanjutannya kehidupannya akan lebih buruk lagi seperti itu jadi anda harus pada-pandai bersyukur supaya hal itu akan menjadi hal positif yang kedua adalah menjaga ibadah menjaga ibadah dalam arti jika anda muslim maka lebih kepada mendekat diri kepada Tuhan yang mahasiswa dengan cara apa? ya sebagai muslim dengan cara sholat dengan puasa dengan zikir ya perbanyak sholawat dan lain-lainnya seperti itu yang ketiga nah perbanyak istighfar ini saya sudah sebutkan perbanyak istighfar itu gimana kan? ya setiap ada hal kejadian apapun selesai sholat perbanyaklah istighfar istighfar itu istilahnya untuk melunturkan zat-zat atau energi negatif dalam diri anda ya perbanyak istighfar nah selanjutnya yaitu perbanyak silaturahmi saling menyambung silaturahim ya sebagai umat muslim anda harus percaya bahwa silaturahim silaturahmi lah itu untuk menjadi jembatan rezeki anda perbanyak silaturahim akan memperbanyak rezeki anda seperti itu nah selanjutnya adalah ikhlas bersedekah ikhlas bersedekah ikhlas bersedekah yang disini saya maksud adalah anda sampai lupa bahwasannya anda itu pernah melakukan hal baik kepada salah satu orang ya jadi anda sampai lupa hal itu ketika anda melakukan hal baik kepada salah satu orang itu yang namanya ikhlas bersedekah bukan sedekah seperti amal juat bukan seperti kita amal di masjid atau mengasih pengamen pengimus itu bukan tapi ikhlas bersedekah itu adalah ketika anda melakukan hal yang baik tapi anda sampai melupakannya nah itu lah ikhlas bersedekah nah selanjutnya atau yang terakhir sering membantu orang sering membantu orang itu dalam arti ada orang yang tidak anda kenal pun anda akan bantu orang itu ketika orang itu memang membutuhkan baik itu baik itu dalam hal ilmu baik itu dalam hal finansial atau hal lain jadi sering membantu orang lain senang membantu orang lain ketika orang itu memang butuh bantuan anda seperti itu nah karena hal itu jika anda lakukan maka insyaallah barokallah rezeki anda akan lancar dan kehidupan anda akan lebih fresh lebih barokah dari sebelumnya amin amin ya robbal alamin semoga video ini bisa memotivasi anda untuk kedepannya lebih bisa bermanfaat bagi orang lain karena sejatinya manusia itu akan lebih dilihat akan lebih terpandang ketika dirinya itu bermanfaat untuk orang lain saya kan Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh